Raja Ampat dengan keistimewaannya Sumber artikel dari website Indonesia Travel Raja Ampat, sebuah kabupaten dan merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Suguhan alam yang ditawarkan begitu mengagumkan, hingga bisa membuat wisatawan tidak mau pulang. Keistimewaan Raja Ampat Kepulauan Raja Ampat berada di bagian paling barat Papua dan membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektare. Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 4 pulau besar yaitu Pulau Waigyo, Batanta, Salawati dan Misol, dan 1847 pulau-pulau kecil lainnya. Nama Raja Ampat sendiri diakini berasal dari legenda masyarakat setempat yang percaya bahwa zaman dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 telur. 4 telur tersebut menetas menjadi raja-raja yang berkuasa di 4 pulau utama. Tersisa tiga lainnya, satu menjadi batu, satu menjadi wanita, dan satu lagi menjadi makhluk gaib atau hantu. Terlepas legenda yang dipercaya masyarakat setempat, keindahan yang disuguhkan oleh Raja Ampat merupakan fakta yang tak bisa diganggu-gugat. Bagi wisatawan yang gemar diving dan snorkeling, wilayah perairan Raja Ampat adalah salah satu destinasi diving terbaik di dunia. Menurut laporan sebuah organisasi sosial lingkungan internasional, The Nature Conservancy and Conservation International, sekitar 75% spesies karang di dunia hidup di Kepulauan Raja Ampat. Destinasi ini memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi dengan ditemukannya 1.318 jenis ikan, 699 jenis molusca, hewan lunak, dan 537 jenis terumbu karang. Rasakan sendiri sensasi menyelam dan bertemu dengan ragam jenis biota laut yang unik, seperti kuda laut kerdil, PYG Miesa Horse, ikan kelelawar, hingga dugong bisa kamu temukan di wilayah perairan Raja Ampat. Beberapa spot menyelam terbaik dan paling terkenal di Raja Ampat di antaranya adalah Kabui Pasage, di sekitar dermaga Pulau Arborek, Sawandarek, Inbuba, Dinding Friwen, dan banyak lagi. Tak heran, jika banyak sekali wisatawan mancanegara yang rela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk menikmati pesona bawah lautnya yang mempesona. Anda jangan mau kalah, masukkan Raja Ampat ke daftar kunjungan Anda nanti, jika ingin pergi liburan. Tak hanya keindahan bawah lautnya yang luar biasa, pemandangan di atas permukaan juga tak kalah mempesona. Panorama deretan pulau-pulau batu di tengah gradasi air biru terlihat begitu surgawi saat dilihat dari atas bukit. Siapkan fisik yang kuat dan lakukan trekking ke atas puncak bukitnya untuk melihat pemandangan yang indah. Desa wisata di Raja Ampat Di samping pemandangan alamnya yang memukau, Raja Ampat juga menawarkan keramahan masyarakat setempat yang akan membuat wisatawan betah. Selain menjelajahi alamnya, jangan lupa juga untuk menyelami budaya setempat. Wisatawan bisa mengunjungi sekaligus menginap di desa wisata Arborek. Ada banyak sekali pilihan penginapan serta atraksi wisata yang bisa wisatawan nikmati selama di desa wisata ini, seperti melihat pembuatan kerajinan anyaman khas Arborek yang sudah terkenal hingga mancanegara, hingga mencicipi berbagai macam kuliner tradisional khas Papua, seperti Papedah atau Sinole. Untuk mencapai kepulauan Raja Ampat, Anda pertama-tama harus mengambil penerbangan dari Jakarta atau kota-kota besar lainnya ke Sorong, Papua. Sesampainya di Bandara Sorong, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat via laut. Ada tiga pintu masuk sekaligus lokasi pengecekan menuju ke Raja Ampat, yaitu Pelabuhan Valaya di Wasai, Pelabuhan Yelu di Pulau Misol, dan Bandara Marindi di Pulau Waigio. Terima kasih telah menonton!